Barcelona dan Bayern Munchen akan bertarung sekali lagi pada hari Sabtu 15 Agustus di Estadio Dallus di Lisbon, Portugal para primar final Liga Champions namun meskipun kedua tim telah saling berhadapan dalam beberapa kesempatan, ini lebih dari sekadar sepah bulan. Kesempatan kompetitif terakhir di mana mereka berbagi lapangan adalah para luar 2015 ketika Barcelona, Asuhan, Luiz, Enrique, membongkar klub Bambaria dan mengamalkan temper mereka di final Berlin. Sebagai dua tim yang paling dikenal dan teralas di sekolah Eropa, Bayern Munchen dan Barcelona berbagi jauh lebih dari segi latihan kelas dunia pemain gelar dan statistik. Ada juga koneksi yang jauh lebih kenakar seperti yang dikutip dari marka.com berikut ini. Guardiola dan Van Gaal Keduanya pernah melatih Barcelona dan Bayern Munchen pada waktu yang berbeda. Van Gaal menghabiskan tiga musim dari 1997 hingga 2002 di ruang keselahan di Camp Nou, di mana ia memenangkan dua gelar La Liga, satu Kepa Del Rey, dan Piala Superi UEFA. Dia kemudian membawa Bayern Munchen meraih gelar Bundesliga, satu trofi LRB Pokal, dan final Liga Champions di mana ia kalah dari Inter. Guardiola di sisi lain telah mulai teman kali di Barcelona dan akhirnya ditunjuk sebagai pelatih Los Coles pada musim panas 2008. Tahun pertamanya sukses dramatis saat ia memenangkan gelar La Liga dan Liga Champions. Ia melakukannya dan bertahan hingga 2012 membentuk salah satu tim yang benar-benar hebat menang sejarah sepak mola segera berhenti untuk cuti panjang dari kepelatihan. Cuti panjang ini berlangsung satu tahun saat ia mengumumkan akan melatih Bayern Munchen mulai 2013 dan seterusnya. Di sana ia memenangkan tiga gelar Bundesliga tetapi Liga Champions selalu luput dari genggamannya. Namun sekali lagi, timnya digemar-gemborkan karena memainkan sepak mola yang benar-benar inspiratif. 5. Gelar Liga Champions Kedua klub telah memenangkan trofi terkenal dalam lima kesempatan dengan yang terbaru datang dengan kemenangan Barcelona di Berlin pada 2014-2015. Pertandingan perempat final ini akan dimastikan bahwa satu klub dari keduanya tidak akan memiliki peluang untuk memenangkan Liga Champions ke-6 mereka. Pemain yang sama Ada tujuh pemain yang berbagi kesetiaan dengan Bayern Munchen dan Barcelona dengan selasar pemain tersebut adalah Patrick Anderson. Dengan Bexuedia tersebut menandatangani kontrak dengan Los Kules pada 2001-2002 dari klub Bavaria. Mark Hughes menandatangani kontrak dengan Barcelona di Manchester United pada 1986 tetapi hanya mengenakan kemeja peluang rana satu musim. Barcelona kemudian meminjamkan penerang walis itu ke Bayern Munchen untuk musim 87-88. Pepe Rena bergabung dengan tim utama Barcelona di musim 2021 tepat di awal karirnya. Penampilan bersama Villarreal membuat ke Liverpool di mana ia bermain selama delapan musim sebelum ia bergabung dengan Pep Guardiola di Bayern Munchen di mana ia memenangkan Bundesliga. Mark van Bommel bermain satu musim di Camnu 2005-2006 di mana ia memenangkan 4 tropi terpasung Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal di final Paris. Ia kemudian menandatangani kontrak dengan Bayern Munchen di musim panas itu dan menjadi tokoh kunci dalam kebangkitan penua klub Jerman. Setelah dilihat sebagai pewaris posisi Sabi Hernanes di Barcelona, Tiago Alcantara adalah korban tak terduga dari kepergian Guardiola dari Spanyol. Ia dijual ke Bayern Munchen 4 tahun setelah debutnya di Katalonia bersatu kembali dengan pelatih Spanyol yang menjadikannya bagian integral dari timnya di Allianz Arena. Filipe Coutinho dan Arthur Wapidan adalah dua peban terbaru yang mewakili kedua klub. Coutinho tiba di Barcelona pada musim dingin 2018 setelah negosiasi yang sangat sulit dengan Liverpool. Pemain berhasil itu tampil buruk sehingga tiba di Spanyol dan kemudian dipinjamkan ke Bayern Munchen untuk musim 2019-2020. Penampilannya juga buruk di Jerman yang pergi setelah mengenai masa depan yang tidak pasti. Cida menandatangani kontrak dengan pelatih Katalan langsung dari Bayern Munchen pada musim panas 2018. Dia telah menjadi tokoh kunci untuk klub Jerman tersebut, tetapi casatan cedera mendorong mereka jarang memainkannya. Ketertarikan pada Bayern Barcelona selain para pemain yang berhasil berganti kontrak selalu mempertahankan minat yang kuat pada pemain milik Pan Munchen. Kita harus ingat pada apa yang melibatkan Frank Ribery antara 2009 dan 2011 dengan Barcelona yang yakin akan bergabung. Namun Ribery memutuskan berkomitmen pada raksasa Jerman. Javi Martinez ditantangkan oleh Bayern Munchen dari Atletic Bilbao. Luar di olah menginginkan ia menjadi pemain yang bisa memilih peran sebagai back tengah dan tinggi tengah. Minat berseru nabu ada pada Javi Martinez. Munchen adalah tim terakhir yang menang di Caminho di Liga Champions. Meski sejarah terakhir di Liga Champions yang cukup membuat keputar Lionel Messi, sebenarnya Bayern Munchen adalah tim terakhir yang menang di Liga Champions di Caminho. Ini terjadi di Liga Kedua Semifinal 2013 di mana Bayern Munchen menang 3-0. Sejak saat itu, Los Coles tidak merasakan kekalahan Eropa di stadion mereka sendiri dan pertandingan ini akan bertanjut dengan pertandingan yang akan berlangsung di Lisbon. Dua tim di Juru Palik Tidak hanya dalam sepak bola, kedua tim ini bertarung. Mereka berdua memiliki tim bola basket yang bertanding di Rui Palik. Terakhir kali mereka berhadapan, Klub Katalan menang 83-80.